Hai menandas oke ini saya sudah saya mewakili Mas Oki Yudin untuk ngedil perdetan ini nanti akan dibawa ke kebumen akan bersanding dengan pedet PO dari Mas Oki Oke kemarinnya namanya lupa saya Oke kita pedetan ini nanti saya buatkan tunnelnya juga seperti ini Oke Mas Basit ya iya lulut ya kayak lulut Oke ini tadi hanya sebatas untuk tanda bukti aja kalau sudah didil sama Mas Oki Yudin Mas Mas Basit ini pernah WA ya Mas ya pernah WA ke saya untuk menunjukkan pedetan Brahman yang ada di belakang saya ini Brahmanya nah terus pada waktu itu ada salah satu temen youtuber juga Mas Oki Yudin dari kebumen itu pengen dicarikan Brahman yang menurut Mas Rian bagus gitu katanya sih gitu Nah terus saya kirimin Mas ada Mas di cuman di situ Bondo saya tidak bisa mantau langsung cuman kalau dari video dari gambarnya saya rekomendasikan ke Mas Oki nya terus Mas Oki jarak beberapa jam itu langsung WA Mas kan orangnya minta 20 ya Mas ya nggak rindu ya mintanya 20 terus sama Mas Oki langsung ditawar jadinya kena 19 juta cuman belum termasuk ongkos kirim kalau ongkos kirim sekitar 3 juta jadi nanti nyampe ke bumen 3 juta setengah atau ya sekitar 3 juta setengah lagi jadi nyampe ke bumen itu nanti bisa diharga 22 juta 500 ini guys kenaknya nah ini kita hanya bercerita dari awal dapatnya pedetan ini dari awal memang saya rekomendasikan yang seperti ini karena di Banyuwangi sendiri ada beberapa pedet Brahman cuman enggak saya rekomendasikan ya kalau dikirim jauh nanti ya ya gimana ya guys ya cari yang yang terbaik ya nanti yang kirim yang kirim katanya Pak Pong ya Mas ya Pak Pong dari situ Bonto ya dari situ Bonto nanti kita juga sebenarnya mau ketemu Pak Pong juga nanti waktunya cukup enggak apa ya Oh iya Mas ini ini diberi nama gandrung lupa aku ya Oh iya Mas Oki saya lupa Mas Oki ini diberi nama gandrung nama gandrung katanya biar digandrungi banyak orang katanya Mas Oki gitu cuman kalau gandrung sendiri kalau bahasa dari apa ya di Banyuwangi sendiri namanya gandrung itu penari gandrung Mas Oki nah ini diberi nama gandrung guys saya lupa loh ya biasa lah sudah umurnya sudah iya kamu enggak pengen sapi putih sapi PO ya enggak leprahman kan wes ngineki yato di situ Bonto ya saya jarang ya masih sapi PO ya jarang ada ya dip apalagi di situ Bonto aja yang mayoritas banyak masih sebanyak sapi putihnya itu pun masih jarang apalagi di Banyuwangi di Banyuwangi sapi PO itu kemarin kita mendatangkan dari kandang kulon SGM aja udah tinggi tapi bedanya sapi PO itu towing tinggi kalau sapi Brahman itu ya rata-rata sapi Brahman lah nanti karakternya biar karakter sapi PO dan Brahman biar nanti dijelaskan sama Mas Oki di channel Youtubenya karena nanti kan tahu perbedaannya ini Brahman dan yang satu namanya siapa saya lupa ya Mas Oki ya mohon maaf saya lupa namanya kalau yang lama itu Mugi waras kalau yang baru itu loh yang baru kemarin siapa ya namanya pokoknya ditonton aja ya di channelnya Mas Oki Juhudin kita kesini sekalian mereview sekalian bertemu dengan Pak Pong cuman ini tadi di hari Sabtu memang pasaran di situ Bondo habis ini nah ini konten yang selanjutnya perbeda istimewa juga usianya masih dua bulan ini nanti kalau indukannya ini berbeda ya guys ya Nah kalau yang ini ini kan kelaminnya hitam yang itu udah merah karena silangan dari limusin kayaknya yang itu kalau yang ini masih hitam ini malah masih murni inilah bedanya nah ini kan nah bentuknya kan beda kan kalau ini hasil silangan sapi putih sama sapi Brahman ya kalau nggak salah inilah nggak tahu indukannya ini juga ya Mas ya nggak tahu ya karena belinya di pasar ini kalau perkiraan saya sapi putih cuman putihnya juga sudah cross cross-an atau enggak putih simental ya putih simental tapi hasil persilangan dari PO nah itu di silang ke Brahman hasilnya seperti ini karena di daerah sini itu jarang ada sapi PO guys ini kaki-kakinya kaki-kaki Brahman sebenarnya cuman punuknya itu berbeda dengan Brahman ini sudah berbeda lagi dengan yang jantan tadi kelihatan ya sedikit ngeruncing kalau Brahman itu bulat rata-rata bulat jadi kita jelasin tadi dilnya itu ini pedetan ini dilnya di harga 19 juta belum termasuk ongkos kirim nah dikirimnya itu sekitar 3 juta setengah jadi total untuk harga Brahman sampai tempat tujuan itu sekitar 22 juta 500 nah kalau untuk pemilihan indukan ini nah indukan yang paling dicari diminati di Banyuwangi itu sebenarnya model yang seperti merah ini indukan ini ini mau di IB Brahman mau di IB Simental mau di IB Limusin ini peranakannya pasti bagus ya bukan mendahului tapi rata-rata bagus ini kalau di IB Simental tidak direkomendasikan cuman kalau di IB Limusin bagus soalnya nanti kalau di IB Simental takutnya kepalanya ada petanya sedikit malah mengganggu kalau di IB Limusin akan polos merah itu kan lebih bagus oke ya kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.